Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Rosy sendiri memang terlihat kesulitan untuk mengejar barisan depan pada balapan MotoGP Argentina. Itu karena balapan berlangsung dalam kondisi yang sulit. Selain sempat ditunda, hampir semua pembalap pun harus melakukan start mundur 6 grid dari posisi aslinya. Saat balapan memasuki 6 putaran terakhir, Tedak Pertengah berjuang di posisi ke-7. Tiba-tiba datang Marquez yang ingin menyalipnya di tikungan ke-13. Senggolan pun tak terhindarkan hingga Rosy kehilangan kendali atas motornya. Rosy pun terjatuh meski akhirnya tetap mampu menuntaskan balapan MotoGP Argentina. Namun, insiden tersebut membuat pembalap berusia 39 tahun itu hanya mampu finish ke-19. Usai balapan, Rosy pun menjelaskan soal penilaiannya terhadap aksi Marquez. Mengapa ia tak menyusul saya di tikungan berikutnya? Ketika ia datang di belakang saya, ia sengaja menyentuh saya. Ia menabrak kaki dan motor saya, mendorong saya menjauh dari lintasan saya. Saya jatuh. Itu membuatnya tampak bahagia. Ujar Rosy-Rosy pun enggan menerima permintaan maaf Marquez usai balapan. Saat balapan selesai, Marquez bersama manajernya, Emilio Alzamora, terlihat menghampiri garasi Rosy. Tujuannya tentu ingin melayangkan permintaan maaf. Namun, Marquez tak sempat berbicara langsung dengan Rosy saat akan menghampirinya. Pembalap berusia 25 tahun itu hanya berbicara dengan Alessio Salucci, sahabat Rosy. Pada akhirnya, terlihat gestur yang menunjukkan Salucci seakan meminta Marquez untuk pergi. Ini merupakan situasi yang sangat buruk karena Marquez menghancurkan olahraga kami. Marquez tidak memiliki rasa hormat sedikitpun kepada para rivalnya. Ia mungkin tidak akan pernah memiliki sikap itu, kata Rosy. Ketika memacu kendaraan 300 km per jam di lintasan, Anda harus menghormati para rival. Anda harus menjadi lebih kuat dan mencapai performa maksimal. Namun, situasi seperti ini membuat semuanya berakhir. Ia menambahkan. Terima kasih telah menonton!